Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber semua bertemu lagi dengan saya di channel adetv elektronik kali ini kita dapat kasus tv-lg dengan masalah gambar ada LIANA normal tapi suaranya tidak ada ada sebisu pertama sekali kata yang punya TV ini suaranya selang waktu beberapa menit biasanya suaranya bunyi ini track 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 begitu kalau sudah lama hidupkan lama-lama ya seperti ini kondisinya suaranya tidak ada lagi bisu untuk itu disini sudah saya hidupkan TV ini dan memang benar tidak ada suaranya saya menggunakan media suara dan gambarnya dengan DVD volume televisi sudah lumayan besar 33% itu itu akan kita bongkar saja TV ini oke bro coba dibongkar untuk kasus TV LG yang tidak ada suaranya seperti ini biasanya penyelabapnya adalah IC untuk tone controlnya yaitu LV116 tapi sebelumnya kita harus memastikan dahulu apakah benar-benar IC itu kurang rusak atau IC suaranya atau speakernya nanti kita akan ukur setelah box TV ini kita buka selamat menikmati selamat menikmati untuk mengetahui apakah IC suara atau speaker atau IC LV ini dia 116 rusak kita akan coba jamper dahulu suaranya oke teman-teman sekarang mesin TV nya sudah kita balik kita akan lakukan proses penjamparan langsung tanpa melalui IC filter ini karena kasusnya di colokan AV ini suara tidak ada jadi kita curigai IC tone control ini rusak dan ini akan saya jamper langsung tanpa melalui IC ini akan saya colokan di pin L out dan R out IC suara ini dia oke ada suaranya ada ternyata suaranya di IC suara berarti memang benar IC LV 116 ini mengalami kerusakan sehingga tidak dapat memfilter lagi dari IC suara ini menuju ke colokan AV ini ya untuk kasus seperti ini IC ini di pasaran sekarang ini banyak bermasalah maka saya akan memberikan solusi kita ganti dengan menggunakan potensiometer sebagai pengganti IC ini potensiometer ini maksud saya berguna juga untuk membesarkan dan mengecilkan suara beda halnya dengan ini dia tidak kalau potensiometer ini tidak bisa menggunakan remote lagi karena dia tidak memiliki data program nah untuk itu mari kita ikuti langkah-langkah saya berikut ini untuk langkah pertama pin yang akan kita cabut dari kaki IC LV16 ini yaitu L out dan R out serta R in R ini sangat halus sekali gambarnya dan L in ini akan kita cabut saja kakinya atau kita bolongin saja timanya agar kaki pin IC ini tidak menyatu dengan rangkaian lalu nantinya akan kita jumper dengan menggunakan potensi meter ini mas sudah berikutnya berikutnya nah sekarang keempat kaki dari pin ICLV116 ini sudah saya polongin timanya saya sudah isap timanya dari kakinya agar tidak menyatu dengan rangkaiannya dan disini di colokan api ini kita putus juga rangkaian yang menuju ke ICLV116 ICLV116 nantinya kita putus oke teman-teman TV ini menggunakan audio dengan mode stereo maka kita gunakan potensi meter yang mode stereo juga ini kita perlukan kabel 5 biji groundnya kita jadikan satu saja ini kaki sebelah kiri untuk ground kaki kaki tengahnya untuk R in dan L in yang menuju ke colokan api kemudian kaki sebelah kanan ini untuk air out dan L out dari IC suara ini dia di kaki ujung resistor biasanya sih resistornya nilainya 3300 ini dia ada dua buah satu ini satu yang ini ini dia potensi meternya sudah saya rakit kabelnya untuk kaki tengah saya gunakan kabel merah dan oran ini ini nantinya akan kita pasang ke kaki R in R in dan L in ke colokan apinya terima kasih dan kabel yang coklat ini atau kaki sebelah kiri untuk groundnya kita ambil aja sembarang groundnya ya pasang disini saja juga boleh kemudian kabel kuning dan hijau ini atau kaki sebelah kanan potensiometer ini kita pasangkan di kaki resistor 3300 kaki yang mendekatin ke arah ICLV ini ya maksud saya yang berhubungan dengan kaki ICLV-16 jika nanti hasil suaranya yang dihasilkan masih terlalu besar maka kita akan merubah saja resistor 3300 ini dengan nilai yang semakin besar maksudnya kalau ini 3300 bisa kita rombak lagi dengan resistor 4700 atau 5600 atau 8200 terserah misalkan suara yang dihasilkan nantinya cukup baik tidak terlalu kuat sekali dan juga tidak terlalu pelan sekali karena juga nantinya yang akan mengatur kuat dan pelatnya suara adalah potensiometer ini ya untuk itu akan kita coba saja bagaimana hasilnya Terima kasih Dan juga kita akan menambahkan suara yang dihasilkan tinggal kita masukkan colok nape nya dan bagaimana hasilnya oke hasilnya saya rasa cukup baik suara yang dihasilkan juga cukup jernih tapi disini saya perlu ingatkan cara ini kita gunakan untuk televisi yang menggunakan parabola ataupun dipilih namun jika menggunakan pentina UHF maka cara ini tidak akan berlaku teman-teman kebetulan saja di area kami ini para warga disini banyak menggunakan parabola dan juga DVD maka cara ini adalah cara yang tepat untuk sebagai solusi tanpa harus mengganti IC LV116 ini oke teman-teman subscriber semuanya cukup sekian tutorial perbaikan TV ini semoga saja apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya jangan lupa like subscribe dan share nya semoga saja dapat mendukung perkembangan channel kami ini untuk itu saya sudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you again and bye bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati